Saya kan rencana mau proses ke Hongkong kan Tapi dulu Waktu saya pulang itu saya buka rekanan Terus sama temen itu dipake Sama dia gak dibayar itu masalah gak ya mis ya Setau saya sih gak apa-apa Kalau rekanan Oh gak apa-apa ya mis ya Yang penting saya gak overstay apa backlist gak ya Betul Oh ya Alhamdulillah berarti kalau cuman Itu mah gak masalah Alhamdulillah Rencana mau masuk ke PT Parko Laut Surabaya Silahkan mbak Itu gak ada masalah Kan saya selalu bilang jangan pernah menyebut nama siapapun Kalau di konten saya Kan saya tidak ada hubungan dengan mereka Alhamdulillah Kalau gak ada masalah Terima kasih banyak Cuman mau konfirmasi masalah itu aja sih Soalnya tanda tanya saya takut Menurut pendata saya tidak masalah mbak Tapi kan saya tidak tau Di balik semua itu Ada tuntutan gak dari rekanan atau seperti apa Saya kan gak tau Karena sekarang kan zamannya sudah 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 canggih nih Saya pribadi saya gak tau Itu menurut pengalaman saya saja Ya walaupun itu udah 14 tahun yang lalu sih memang 20 tahun yang lalu aja terbongkar mbak Jadi gak usah khawatir kalau Hongkong Kalau itu kriminal ya mis ya Apapun di Hongkong 20 tahun Karena KTP kalian kan gak pernah ganti mbak Nomornya kan gak pernah ganti Oh iya 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 Gak tau gak tau juga kalau masalah itu Belum pernah dapet kasus kayak gitu Katanya gitu dia Coba nanti saya langsung hubungin ke PT-nya langsung aja lah Daripada itu kan cuman sepuluh itu penyalurnya aja Betul betul Ya udah nanti saya nanya langsung kalau gak Ya tadinya saya yakinnya karena Miss masih disitu Mungkin Miss lebih tau gitu Makanya saya keputusan telpon Miss aja gitu Lah Miss Yuni kan tidak serba tau toh Menurut pendapat saya tidak ada masalah Tapi ingat pendapat saya tidak 100% itu benar Ya Ada yang lain lagi Ya udah makasih banyak ya Miss Man mau nanya itu aja Terima kasih banyak ya Maaf udah taku ya Iya gak apa-apa saya Oke Seperti yang saya katakan bahwa Apa yang saya katakan tidak semuanya benar Apa yang saya katakan itu bisa dipatahkan Apa yang saya katakan itu bisa ditanyakan Jadi jangan menganggap bahwa omongannya Miss Yuni itu semuanya benar Wah Miss Yuni ini membantu orang beneran Enggak Ada kalanya juga marah Jadi seperti yang kayak kemarin itu si job cowok Ternyata mereka guyonan Jadi saya nanggepi guyonan dan akhirnya berakhir dengan guyonan Selesai Jadi apa kata-kata saya itu semuanya benar enggak Kalau kalian bilang Miss Yuni itu pasti benar deh Enggak Kata-kata saya masih bisa dipatahkan Jadi kata-kata saya itu ada yang enggak benar Ada yang perlu diruruskan Saya pribadi itu perlu minta maaf Ya saya manusia biasa Saya manusia biasa dan saya tidak bisa bilang bahwa Karena follower saya sudah 90 nih Kalian yang followernya 3000 enggak benar Yang paling benar itu saya enggak Jadi enggak Jadi saya selalu ngomong kayak gitu sama kalian Biar kalian tahu bahwa Tidak semua yang saya sampaikan adalah benar Tidak semua yang saya katakan adalah selalu benar Boleh dipatahkan Boleh ditegur Boleh dikritik Tapi jangan dibantai Ya Jangan dibantai Iya mbak Dengan kasusnya Farouk tertangkap itu Kayaknya banyak orang yang sedih ya Jadi Kayaknya ada orang yang banyak Orang yang enggak ikhlas nih gitu loh Kayaknya bukan disayanya sih Bukan karena saya memviralkan Atau karena mungkin masalahnya saya memviralkan Terus banyak orang yang enggak suka Channel apa adanya disini Pemirsa tertib disiplin Woy Akun NE13 Kami semua enggak terpancing guys Buktikan siapa yang adu domba Miss Redan Biarkan saja Kadang-kadang memang ada Yang tidak suka dengan cara saya Jadi Jangan tertancing itu aja Semakin dihujat Semakin ramai Ini channel Panasnya ngehujat Miss Redan Biarkan saja Lepaskan aja Enggak sih Mungkin Mbak Eninya nih lagi ngetik keliru Atau seperti apa Jangan punya perasa sangat jelek Kan saya selalu bilang Jangan punya perasa sangat jelek Kan komen juga Kadang-kadang ngetiknya keliru sih Saya sering ngetik-ngetik keliru gitu Bener gak sih Pokoknya channel saya ini Tidak semua benar Dan bisa dipatahkan Silahkan datang ke saya Komplain Enggak apa-apa Saya terima Dan kalau kalian meminta saya Di tempat publik Untuk meminta maaf Atas apa yang salah Di konten saya Saya tuh enggak apa Bener Saya tuh Saya tuh Karena saya tuh cuman konten Ngoceh Ikut alur kalian Itu aja Jadi kalau dibilang Membantu TKW Itu enggak lah Terlalu berlebihan Menurut pendapat saya Terlalu berlebihan Kenapa Kadang-kadang saya juga marah kok Kalau kalian minta tolong Tapi maksa Kadang-kadang saya patahkan kalian kok Karena saya bukan agent Saya bukan pegawai Saya Saya nyangkap telepon Yang suka-suka saya Bener gak sih Bener gak sih Jadi Jadi Gak usah kita Khawatir dengan Komen-komen yang lain Dan jangan Dibantai Itu aja Jadi jangan pernah Membantai orang lain Untuk sesuatu Membela saya Saya tidak inginkan itu ya Setau aku Kemarin yang rame Tentang Miss Uni Itu VS Organisasi di grup Organisasi apa Kok baru denger saya ya Organisasi di grup BMI Hongkong Di Facebook aku lihat Sangat-sangar Hah Masa tuh Ada organisasi yang gak suka sama saya tuh Nyimak Miss Di dalam base my song Aku suka sama marahnya Miss Uni Wes mulai musim panas Miss Bener Miss leres Sabar Miss Orang ngomong apa Biarin Miss Uni selalu semangat Hah Ada organisasi yang gak suka sama saya Hmm Pengen lihat Miss Uni Pegang plakat Dari Youtube Satu juta Hahaha Bener pisang Miss Nah iya Miss Iya rame kemarin Miss Loh tentang apa Tentang apa Aku tukaran tak Aku pernah nyinggungan organisasi tak Hah Mungkin aku sumpah gak paham Sama C aku gak kenal Mungkin mereka iri Miss Lagi viral Hah Kok viral Maksudnya viral dimana Di grup Di up Berkali-kali Miss Oh cuk gampang emosi Nesuan Marendang Tuhai guys Guys Santai Loh Aku Mas Sandro Juga ikut komen Loh berarti Kenapa sih aku gak pernah tahu nih Di luar sana Mungkin organisasi itu merasa tersaing Enggak juga lah mbak Enggak lah Kalau merasa tersaingin Enggak mungkin lah Mereka orang-orang besar Mereka yang diakui Mereka selalu menolong kalian Dari bertahun-tahun Eh kok cuman konten Enggak mungkin Saya gak percaya Kalau Kalau mereka tersaingi oleh saya Betul Miss Kemarin aku ikut komen Masak toh Miss doa Bobo saya dirawat di rumah Saus Kena covid Minta doanya Agar Oh iya Saya berdoa buat Bobo ini jenengan Agar cepat sembuh Pasukan anti skip Jempol 2 Oke Biarin aja Miss Tetap semangat Selalu membantu cacanya Oppo payjo Kesel kulkas grup Oppo guys Wih bocoran Gih Saber Miss Aku pasukan anti skip Patroli Miss Karena Miss ini Orangnya gak suka Kepo Jadi gak tau Apa yang terjadi Di luar sana Kecuali ada yang Masih tau Loh iya Aku gak tau Loh Kalau Gak pernah kenal Miss Aku pengen curhat Curhat Apa Aku bisa lihat Tapi gak bisa Ikut komen Aku gak diizinkan komen Miss Oh Aku Share Miss Di satu grup pun Mental Tapi aku Cuman Kenapa ya Akhirnya aku Tahu sendiri Organisasi Cari sensasi Kalau gak seneng TKW Punya Ibu TKW TKW Ibu Yuni Tetap semangat Miss Yuni Anggota organisasi Oke Anggotanya kan Bukan organisasinya kan Ayo Jangan dicampur Itu orang kan Pribadi kan Bukan organisasinya kan Yang memusuhi saya Bener gak sih Bukan organisasinya ya Personal kan Yang memusuhi saya Personal kan Bener gak Hidup itu gak usah kepo Hidup nyaman betul Aku gak pernah disapa Walah Mbak Nuri Sampai tak sopoh Mulai mau Tantemi gue Personal kan Bukan organisasinya Kayaknya Menghakimi saya Bukan kan Bener gak sih Jarkan saja Miss Iya wis Enggih Kak Faru Iku sopoh Faru Gendahannya arah Zaman dahulu Kalah hidup Gak perlu kepo Betul-betul Pokoknya selalu Setia Dengerin sambil itu Bu Koko mana Loh wis Itu saweran Gilo Teko Korea 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 hits Misuni glowing Gila iya loh Oke Senggedi Gok malah glowing Iya Karena memang Apa Apa ya Apa Efek dari hinaan orang itu Kalau setelah Setelah sabar itu Cantik Mbak Jurnal Miss TKW Singapura hadir Terima kasih Anggota organisasi Merasa Pak Surya Datang membantu Karena ada unsur politik Nah Ini yang Digiring kesana ya Padahal Pak Surya Kesini itu Karena Kebetulan Polda Jawa Timur Dateng gitu aja sih Mereka gak punya agenda Diloan loh mbak Lek merenek Punya agenda Otomatis kan Cari satu gedung Gedungnya KKI Loh Itu Aku gak ngerti Harus ngomong apa Sama KKI Loh Karena KKI Itu berbesar hati Membukakan pintu Buat orang lain Kalau dipikir itu Tempatnya orang Kristen Loh Yang masuk mbak Ejil bapan Jil bapan Pokoknya aku salut Sama KKI Ya gak iso Ngomong apa-apa Buat Romonya juga Angkat topi saya Dan terima kasih Romo Yang sudah memberikan Ijin ya Membiarkan kita Membuat Kegaduhan Dan kekacauan Sebentar Romo Saya ucapkan Banyak-banyak sekali Terima kasih Buat Romo Dari Gereja Katolik Indonesia yang ada Di Koswebe Sempat sedih juga sih Hujan kayak gitu Memang Pak Suria dateng kesini Tuh gak ada agenda Mbak Gak ada agenda Jadi mereka kesini Itu karena Karena Koldanya dateng Jadi Pengen ketemu aja Bertemu dengan Para korban Itu aja Agendanya seperti itu Jadi kalau mau Dipolitisi Ya silahkan Tapi Kayaknya udah Berlalu gitu loh Kok Kok masih Gagal move on sih Pahal gak Maksud saya Kan udah berlalu Masa iya sih Saya masih dibahas Disitu Pak Suria ke Hongkong Kan untuk merayakan Aniversari pernikahan Dengan Buddha Astrid Iya itu pertama Dan keduanya Memang untuk menemuin Polda Dan juga Untuk Menemui korban Itu aja sih Terima kasih juga Sama Mas Sandro Yang wira-wiri Nganterin tempat Iya Mas Sandro Sama grup Youtube-nya Itu yang riwa-riwi Kalau dibikin Mas Sandro juga Gak ngerti ya Mas Sandro itu Orang partai apa Kalau saya Ingat Saya tidak pernah Mengajak kalian Untuk golput Tapi saya nyatakan Diri saya sendiri Saya golput Jadi kalau orang Gak mau pakai Suara saya Silahkan Gak ada masalah Karena Saya tetap Seperti ini Kalau bilang Kalian perubahan Perubahannya Monggo kalian Ramaikan partai kalian Tapi saya tidak Jadi kalau Saya dikait-kaitkan Dengan partai Ini salah besar Itu sudah Terjadi fitnah Dan kebencian Jadi sudah fitnah Dan kebencian Padahal saya Golongan putih Saya golongan putih Jadi saya tidak akan Tidak akan terpengaruh Oleh siapapun Mbak Wayu Grup curhatan BMI Seng endi Guys Beb aku tambah kepo Kepo Iya biarkan Miss percuma Memang menjelaskan Pada orang-orang Yang tertutup hatinya Iya mbak Saya gak apa-apa Tunggu miss pakai G itu Terus dong Miss tambah Seger Di musim panas Iya mbak Karena di polisi S Jadi Jadi Begini miss unit Berlalu Padahal Aduh Sangat berani Sebut Uya kuya juga Miss Gak ada masalah Sih mbak Dan Saya rasa Uya kuya adalah Influencer Dengan pengikut 4M itu Gak akan melihat Seperti itu sih Karena saya pribadi Aja saya gak tau nih Kalau ada orang yang Gak suka sama saya Saya gak tau nih Kalau ada grup-grup Yang 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 Nyebut Nama saya Saya gak tau loh Kalau kalian gak ngomong Gantungan kunci Lembaga Uya kuya Jari ini Kui sogo Kan Ben Dijoblos Dan Oh Kayak gitu Berarti pikirannya Cek ya Pikirannya Cek ya Saya kurang tau Iya miss Waktu Pak Surya Live hari minggu Dayang komen Pak Surya Mencalonkan diri No No Why Are-are Oke 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 Biarkan aja miss Otaknya kebencian Gila Uyak-uyak sudah berlalu Kenapa masih digobrolin sih Gak move on nih Ada banyak sekali Kejadian di luar sana Yang baru gitu loh Banyak loh Kejadian yang baru Terjadi Yuk move on yuk Jangan Jangan stuck Di situ aja Pake skin care apa Gak usah skin care mbak Ini sebenernya Kalian filternya aja Diputihin Selesai Weh serosa Weda-wedaan Untung brodol Untung brodol Pipim brodol Rapopo Miss Yuni Tambah Tantik Weh Sehat selalu Terima kasih Seriki world Kalau nulis di beranda Panjang kali lebar Tinggi meter Persegi Fik Artinya Wong Menoiku Bosok Lulululululul Kami seneng bahagia Miss Yuni Kek ke Hongkong Jelas ada tulisannya Lembaga hukum Uya-kuya Tanpa ada tulisan Partai loh Ya weh Senamanya orang Salah paham Artinya sudah tidak Suka ya Yontung loh Yontung Untung Agwe golongan putih Bener gak sih Legak golongan putih Apa gak mereka Nyerang saya Sampai habis-habisan ya Bener gak sih Untung gak apa-apa Masing-terima kasih Betul Mungkin itu cara Mendompleng Viewer Miss Oh gitu juga Bisa Masuk-masuk Masuk-masuk Wong iri Miss Ya kuice Aku baru Guyu pinter Tiba Kuali Keliwat Batas Bahasa Apa ini Aku baru Hadir Allah Bahas Manuk Tano Ucul Kabeh Misun Aku telat Pol Ya lah Biasaan Kalau suka Uyakuya Dilewatin Kalau Dibahas Terus Terus Teringsing Terus Bener-bener Cetek Pikirnya Lari Jolo Mbak Masuk-masuk Ues Gitu Uyakuya Udah berlalu Ayo kita move on Bahas yang lainnya Tapi ternyata Masih nyantol Ya Oke Kalau menurut Pendapat saya Kalau saya ya Kalau saya berbicara Tentang politik Kalau saya berbicara Politik Dan ingat Saya golongan putih Saya gak ngefek Dengan politik apapun Kalau saya pribadi Ini Kenapa sih Banyak artis-artisnya Nyalon Sebenernya Saya sendiri juga Gak ngeh banget ya Bahkan Nyata-nyata Kualitasnya Gak ada Itu bener Tapi Kenapa kalian Menyerang ke personalnya Kenapa kalian Gak nyerang Di partainya Waduh Misuni ngomong Partai Tarus ini aja Makasih Kenapa kalian Nyerang di personalnya Kenapa kalian Nyerang artisnya Kenapa kalian Nyerang di partainya Loh Kalau partai Tidak mengizinkan Yang mereka Tidak Tidak masuk Di situ Jadi kalian Mengujatnya Di manusianya Ini yang Menurut saya Agak picik Menurut saya Karena itu adalah Hak Kalau partai Tidak mengizinkan Tidak terjadi Artis masuk Di situ Bener gak sih Ini yang pertama Terus yang kedua Ya karena Dengan cara Ambil artis Itu bisa Mendompleng Suara Ya jadi Mereka Untung dan rugi Yang di situ Ya jangan Pilih partainya Bener gak sih Kalau kalian Pilih partainya Ya salah Tidak mengerti artis Tidak ada kualitasnya Kok Ya jangan Partainya Jangan Yang diserang Partainya Serangan Oke Saya suka Loh sama Cece ini Tegas tapi lucu Loh Mau pikir Aku Dabal Tidak Tidak Tanteng Kalau Kalau Mau lihat Politik Seru Itu Didedik Ke Buser Angkat Telepon Telepon Banyak Yang Iri Kepanasan Bukannya Hanya Kecepetan Manuk Manuk Loh Kalau Telepon Ini Halo Halo Halo